Hai ko friends, pada soal kali ini kita punya, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat dengan panjang vektor A dan vektor B masing-masing 3 dan 6, maka nilai dari vektor A dot vektor B plus vektor A itu akan sama dengan berapa? Oke, maka dari itu disini caranya adalah, pertama, kalau saya punya disini sudut antara vektor A dan vektor B itu sama dengan 60 derajat, kita punya misalkan teta ya, ini saya punya teta, cos teta itu rumusnya akan sama dengan vektor A dot vektor B dibagi ya, saya punya disini dibagi dengan saya punya panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B, maka dari itu disini saya punya, yaitu yang ternyakan disoalkan adalah vektor A dot dari saya punya vektor B plus vektor A, ini saya punya adalah, berarti seperti biasa ya, saya punya disini A dot B ya, perkalian distributif seperti biasa, ditambah A dot A atau vektor A dot vektor A, vektor A dot vektor A itu akan sama dengan saya punya, yaitu adalah ditambah dengan panjang dari vektor A dikuadratkan, jadi kalau saya punya vektor A dot vektor A sama dengan panjang dari vektor A dikuadratkan, maka dari itu saya punya disini kan teta nya 60 derajat, saya punya cos dari 60 derajat sama dengan vektor A dot vektor B, dibagi dengan panjangnya vektor A saya punya 3 dan panjangnya vektor B saya punya 6, maka dari itu saya punya disini cos 60 derajat kan setengah sama dengan vektor A dot vektor B, dibagi dengan 18, saya punya berarti 18 sama dengan 2 dikalikan vektor A dot vektor B, saya punya disini berarti adalah 9 sama dengan vektor A dot vektor B, oke maka dari itu saya punya disini, berarti ini akan sama dengan 9 ditambah dengan saya punya 3 kuadrat, 9 tambah 9 sama dengan 18, jadi jawabannya adalah yang C ya, oke sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya,